Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua selamat datang di channel Raska Tutorial Di video kali ini kita akan bahas mengenai cara mengganti ukuran huruf dari handphone Oppo A53 Jadi disini kebetulan hurufnya saya menggunakan ukuran yang sedang ya teman-teman ya Jadi ini bisa kita ganti ukurannya mulai dari yang kecil ataupun sangat kecil sampai dengan sangat besar Untuk caranya silakan teman-teman ikuti terus videonya atau tonton sampai habis agar teman-teman bisa paham keseluruhan Namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru jika channel ini nantinya update Oke teman-teman semua mari kita lanjut ke videonya Jadi disini teman-teman silakan akses ataupun masuk ke pengaturan handphonenya Lalu ketika muncul pengaturan handphone disini teman-teman klik pada bagian layar dan kecerahan Disini akan menemui beberapa pengaturan diantaranya adalah kecerahan otomatis mode gelap dan yang lainnya Namun teman-teman silakan scroll ke bagian bawah nantinya akan menemui yang namanya font ataupun ukuran font pada bagian ini ya Jadi kita klik pada bagian ukuran font lalu teman-teman disini silakan tarik pada bagian titik ini ke font yang ingin teman-teman inginkan Ataupun ke ukuran yang mau teman-teman pakai Disini kebetulan ukurannya adalah mulai dari besar, sangat besar, normal, bawaan dan kecil Namun disini biasanya teman-teman antara normal dan juga kecil yang dipakai teman-teman Jadi disini saya coba untuk masuk ke bagian normal saja ya untuk pengaturannya atau saya kecilkan saja Ketika sudah teman-teman tarik ke bagian yang kecil ini silakan untuk kembali untuk mengecek apakah sudah berhasil ataupun tidak Jadi ini ukuran fontnya sudah berbeda dari ukuran font yang awal saya masuk barusan teman-teman Karena pada bagian layar dan kecerahan ini sudah saya atur pada bagian ukuran fontnya Dimana awalnya saya menggunakan font normal kalau tidak salah ya Jadi kalau ukuran font normal seperti ini jadi lebih besar ya Jadi untuk merubahnya hanya teman-teman tinggal masuk ke bagian ini saja Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh